Sinisnya Nursiah tanggapi video Indah Permatasari yang disebut nyindir pake suara Bunda Korla lagi di dalam. Perseteruan Indah Permatasari dengan ibundanya Nursiah kembali jadi perbincangan hangat di Jagad Maya. Indah Permatasari baru-baru ini dituding telah menyindir Nursiah lewat sebuah video pendek yang ia bagikan di akun TikToknya. Busuk hati kau, ya, kuulangi lagi kata-kataku ini. Busuk hati kau, sirik hidup kau, dengkih hidup kau, gak suka dengan orang bahagia, gak suka dengan orang senang, hitam hati kau, hitam. Kata-kata tersebut sebenarnya adalah suara asli Bunda Korla yang ditujukan pada seseorang iri dengan kehidupan orang lain. Kata-kata ini pun diduga netizen ditujukan Indah Permatasari pada ibu kandungnya Nursiah yang selama ini masih bersatu rodongannya. Dalam caption yang dibagikan Indah Permatasari, ia pun menjelaskan bahwa video tersebut bukan ditujukan untuk Nursiah, ibundanya. Meski demikian, banyak warganet yang menduga bahwa itu ditujukan Indah pada ibunya, hingga rame dibagikan ulang oleh akun gosip. Video itu sendiri rupanya sudah sampai ke telinga Nursiah, lantas seperti apa ia menanggapi video tersebut? Saat live, melalui akun Instagramnya Edmustamina Nursiah pada minggu 2 April kemarin, Nursiah pun sempat disinggung netizen mengenai video Indah Permatasari. Wanita parubaya itu lantas memberi tanggapan dengan sinis menyebut bahwa saat ini putrinya sedang tersesat di dalam hutan belantara. Selama ini, Nursiah memang kerap menyebut Indah sedang berada dalam pengaruh buruk yang dibawa Ari Kriting. Indah Permatasari yang selama ini ia kenal sebagai anak yang baik dan tidak pernah melawan orang tua, tiba-tiba berubah setelah mengenal Ari Kriting. Itulah sebabnya Nursiah tidak pernah bisa menerima Ari Kriting sebagai menantunya, yang dianggap telah mencuri putri kesayangannya. Meski saat ini Indah Permatasari dan Ari Kriting telah hidup bahagia dalam pernikahan mereka hingga dikaruniai buah hati, Nursiah tetap tidak memberi restu untuk keduanya. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Semoga permasalahan antara Indah dan keluarganya cepat berakhir ya, dan tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!